Halo guys, terima kasih kembali setia di channel Intuisi Miss M dengan bacaan yang cukup menghibur dengan bacaan kartu tarot saya yang cukup menghibur jangan lupa dibantu saya dengan like, subscribe, dan berikan komentar di kolom yang sudah disiapkan COVID-19 kembali mengganas 2021 yang baru berjalan setengah tahun ini ya guys banyak sekali kabar duka yang kita terima rasa-rasanya setiap kali kita buka social media atau di timeline itu meninggalnya orang-orang yang tidak kita kenal orang-orang yang kita kenal, sahabat dari teman-teman kita, dan lain sebagainya itu udah full di social media kalau saya coba mengambil tentang tema pandemi COVID-19 yang sekarang masih menyerang Indonesia dan seluruh dunia ini sedikitnya sudah ada belasan artis yang meninggal dunia akibat virus corona, mungkin bisa lebih ya, bukan hanya terhitung belasan bahkan terakhir yang kemarin ketika saya take video ini itu Jane Shalimar, kemudian mantan Menteri Penerangan Harmoko itu juga meninggal dunia dan ya mungkin masih banyak yang berjuang teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita teman-teman artis mungkin juga ada yang terpapar dan sampai sekarang juga masih berjuang untuk melawan COVID-19 pertengahan 2021 yang saya coba ambil untuk kita coba baca ya tentang virus ini artis-artis yang meninggal itu kalau nggak salah ada Yopi Latul ya kan, mungkin bukan zaman kalian Sheikh Ali Jabir yang kemarin juga sempat beritanya panas Farida Pasha, pemeran Mak Lampir itu juga Rina Gunawan, Wan Abud terus juga dari dunia musik, Tepeng, vokalisnya Steven N. Coconut Tris Arya Baron, itu mantan personil gigi, itu juga meninggal termasuk juga kemarin yang geger itu adalah dalang kenamaan atau dalang kondang Kimantep Sudarsono politikus Rahmawati Soekarno Putri juga meninggal terpapar COVID-19 so, kali ini kita akan lihat apakah akan ada lagi tokoh-tokoh ternama negeri ini yang meninggal karena COVID disini saya akan membaca jumlahnya aja ya jadi bukan nama ataupun inisial ingat, kalau bacaan disini hanya sekedar terjemahan dari simbol-simbol kartu yang keluar ya, ini hanya sekedar fun reading saja hanya sekedar untuk menghibur, hanya sekedar entertain saja saya hanya membaca jumlah kematian, kelahiran, jodoh, rezeki, semuanya kuasa dan rahasia Allah tempatkan iman setinggi-tingginya hanya pada Allah pencipta semesta alam apapun yang terjadi, apapun yang akan dan sudah terjadi kita wajib berikhtiar kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker pokoknya terapkan protokol kesehatan yang super duper ketat 5M ya guys so, kita mulai saja bulan Juli ini kira-kira ada berapa lagi artis atau orang-orang kondang tokoh-tokoh kondang negeri ini yang akan berpulang karena terpapar COVID oke, kita coba buka 3 kartu hmm the bottom of the deck ada 9 cups kartu yang pertama kita punya justice kartu yang kedua ada ace of sword dan yang terakhir ada ten of pentacles so guys dengan pertanyaan ada berapa orang kondang lagi atau orang-orang ternama atau artis lagi yang akan berpulang karena COVID khususnya di bulan Juli ini yang saya lihat di sini ada angka 11 ada angka 9 dan ada angka 10 tetapi kalau kita ngomong soal angka seandainya dijumlahkan pun juga masih akan sangat banyak lagi tetapi dari angka 9 11 dan dari angka 10 ini kita bisa ambil saya melihat di sini ada angka 1 dan ada angka 5 bisa 6 bisa 15 orang yang akan terenggut lagi atau berpulang lagi karena virus COVID-19 ini ini khusus untuk orang-orang yang kondang ya atau tokoh-tokoh terkenal yang kita tahu atau dikenal masyarakat banyak public figure jadi saya melihat ada 1 dan 5 ada 6 dan paling sedikit 6 dan paling banyak ada 15 orang ini sangat berat karena di sini justice bisa dibilang justice itu adalah tentang keadilan keadilan di sini bisa saya terjemahkan bahwa kita saat ini yang masih belum terpapar atau tidak terpapar virus COVID-19 ini guys kita harus berani untuk melakukan tes dengan segera apabila kita merasakan gejala-gejalanya bahkan ketika kita tidak merasakan gejala-gejalanya tetapi ketika ada feeling yang tidak bagus dalam diri kita karena untuk varian-varian yang terbaru dari COVID-19 itu kan kita tahu ya sudah bahkan ada yang tanpa gejala sekalipun ternyata positif gitu jadi justice di sini paling tidak kita diharuskan untuk bisa memberikan keadilan kepada orang-orang di sekitar kita kalau kita memang merasa harus dan membutuhkan swab segera lakukan tes segera lakukan swab dan segera lakukan isolasi mandiri karena saat ini pemerintah saya lihat di sini dari kartu saya sedang terjadi kewalahan yang cukup banyak kewalahan yang luar biasa ketika kalian memang membutuhkan tes swab segera lakukan berikan keadilan kepada orang-orang di sekitar kalian kalau memang ada di antara kamu yang positif sebaiknya segera bertindak jangan karena kamu tidak merasakan gejala apapun tidak merasa sakit apapun tetapi kamu tetap berkeliaran jadi kamu tetap berkeliaran kemana-mana gitu tetap pergi ke warung tetap pergi ke pasar tetap mungkin pergi bekerja atau bahkan karena kantornya tidak menerapkan WFH ya work from home jadi tetap melakukan aktivitas seperti biasa padahal di dalam tubuh kalian itu ada virus COVID-19 kalian positif gitu di tubuh kalian mungkin virus itu tidak bisa menyerang atau melemahkan menjatuhkan kalian ketika imun kalian bagus tapi bagaimana dengan keluarga atau orang-orang di sekitar anak-anak orang tua paman saudara yang imunnya tidak sebagus kalian jadi berikan keadilan kepada mereka juga untuk bisa mendapatkan hak hidup hak untuk tetap sehat dan tidak terpapar virus dari virus yang kalian bawa jadi kalau memang ada di antara kamu yang memang sudah tahu bahwa kamu positif segera lakukan pengamanan terhadap diri kalian sendiri tidak menularkan atau tidak menyebarkan virus itu kepada orang lain ya beberapa waktu memang ini merupakan sebuah pola pikir ya sebuah pola pikir dari masyarakat yang saya lihat disini banyak orang-orang yang berpikiran termasuk juga mungkin para artis para krunya orang-orang ternama itu bahwa ini sudah biasa ada yang sudah abai dengan protokol kesehatan saya lihat ada yang sudah abai mungkin bukan dia yang abai tapi asistennya manajernya atau orang-orang di sekitarnya krunya yang itu sudah abai jadi ada beberapa artis yang sudah sangat ketat menerapkan protokol kesehatan tetapi masih bisa terpapar itu yang saya lihat ace of sword jadi ini dibutuhkan pola pikir yang harus sama yang sejalan kalau memang protokol kesehatan secara ketat ya semuanya diterapkan kepada semuanya jangan sampai ada satu orang pun yang abai di sekitar kamu di sekitar kalian guys lalu saat ini bisa dibilang karena kondisi pandemi ada sedikit kesusahan untuk bisnis dan juga untuk job-job dan lain sebagainya beberapa daerah sudah ada yang lockdown mungkin beberapa negara juga lockdown khususnya kalian juga yang ada di luar negeri di luar Indonesia kalau di Indonesia Jawa dan Bali itu sudah PPKM ya kan sehingga disini saya lihat sangat penting untuk saving saving ini mengamankan kondisi finansial kalian jadi mana-mana yang kira-kira dibutuhkan saja diperlukan saja itu yang bisa disiapkan jangan menghambur-hamburkan uang dulu meskipun kalian punya modal yang cukup banyak atau aset-aset kalian masih banyak sekarang yang diutamakan adalah saving dulu dekat dengan keluarga dulu ini yang saya lihat begitu ya sehingga tidak tidak apa ya jangan egois untuk ngumpulin duit-duit-duit nerima job sini job sana kalau bisa dihindari karena saya lihat ada angka 1 dan angka 5 6 dan sampai ke 15 antara 6 sampai 15 jadi anteng dulu ini the bottom of the deck anteng dulu di rumah jangan kemana-mana dulu jangan egois dulu sambil melihat situasi dan kondisi lakukan saving terhadap finansial kalian jangan beli yang kira-kira tidak urgent ketika pengen beli ini dan pengen beli itu perhatikan dulu urgency-nya apa urgency-nya apa gitu ya ini dari bacaan kartu saya jadi kalau dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan ada berapa lagi jumlah berapa lagi orang-orang kondang yang akan berpulang karena COVID-19 dari terjemahan simbol yang muncul di kartu saya saya melihat angka 1 dan 5 bisa jadi 6 dan paling banyak 15 sampai di bulan Juli ini so stay safe guys stay healthy work from home jaga diri kalian dan keluarga kalian oke terima kasih sudah nonton sampai selesai kita ketemu lagi di bacaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati